Intro Tak pedulikan kecurangan Wasid Wasid Uzbekistan dipermalukan pengamat bola Asia Indonesia tak butuh dukungan Wasid Mentalitas para pemain timnas Indonesia dibuktikan di laga kontra Arab Saudi Sepertinya ketenangan pahit imbang melawan Bahrain kemarin Menjadi pelajaran berharga bagi para punggawa Garuda Sebab bisa dipastikan saat timnas Indonesia melawan negara Arab Sang pengadil pertandingan biasanya lebih condok untuk membela negara penghasil minyak ini Hal itu terjadi tidak hanya sekali Seperti yang kita tahu bahwa sebelum dianaktirikan oleh Wasid di laga kontra Bahrain Anak asu STY ini juga pernah dicurangi Qatar di gelaran piala Asia U23 lalu Dan semua itu ternyata juga dilakukan oleh Wasid pertandingan Meski Arab Saudi sedang menjadi laga tandang mereka Pertarungan emosional antara Indonesia versus Arab Saudi Mendapatkan banyak sekali atensi dari dunia Bagaimana tidak ini adalah kali pertama Indonesia Mampu mengalahkan Arab Saudi yang notabene langganan piala dunia Dan karena kekalahan ini Arab Saudi saat ini juga terancam bisa pulang lebih cepat Dan absen di piala dunia tahun 2026 Yang akan diselenggarakan di Amerika nanti Karena dengan kemenangan ini Indonesia harus menggeser Arab Saudi di peringkat ketiga Karena mereka kalah head to head saat bertemu timnas Indonesia Dan laga malam tadi Tak ada yang menduka bahwa Arab di kalahkan Indonesia dengan skor 2-0 Karena di dua laga sebelumnya produktivitas Indonesia menurun drastis Dan dengan berhasil mengalahkan Arab Saudi Semua pandit membahas laga ini secara penuh Namun pembahasan mereka justru terarah pada Wasid yang lebih ke Arab Saudi Karena dalam beberapa momen setelah timnas Indonesia unggul dua gol Wasid seakan tak melihat pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Arab Namun sedikit saja pemain Indonesia melakukan kesalahan Wasid asal Uzbekistan ini Langsung dengan tegas memberikan peringatan keras dengan hadiah kartu kuning Sebagai contoh pelanggaran yang dilakukan oleh Ivar Jenner Seharusnya itu murni perebutan bola Namun karena pemain Arab jatuh Wasid langsung memberikan pelanggaran untuk Arab Saudi Karena tak terima dengan keputusan Wasid Jenner langsung diberikan hadiah kartu kuning oleh Wasid Tanah memberikan penjelasan terlebih dahulu Selain itu kartu merah yang didapatkan oleh Justin Hapner Sebenarnya masih layak untuk diperdebatkan Karena Wasid belum memulai jalannya pertandingan Namun pemain Arab sudah mencoba melakukan open play Hal inilah yang menjadi perdebatan panas dari pandit-pandit Asia selepas laga Meski keputusan Wasid saat laga sudah tak bisa berubah Dan pastinya merugikan skuad Garuda Namun mentalitas pemenang anak timnas mengejutkan para pandit Asia Mereka menilai pemain Indonesia memang punya mental pemenang Karena mereka tak peduli apa yang dilakukan Wasid Karena mereka lebih fokus untuk tetap disiplin Guna mengamankan skor yang telah dibuat Wasalnya bukan down bermain dengan 10 pemain Fokus anak didik STY justru semakin tinggi Tercatat semua serangan yang dicoba oleh Arab Patah karena kuatnya Sisi bertahan Tak hanya itu saja Waktu pertandingan terus dilanjutkan dengan injury time yang lebih lama Hasilnya Arab tetap gagal mencetak gol Indonesia tak pedulikan kecurangan Wasid yang terlalu berat ke Arab Dengan kerja keras sendiri para pemain mendapatkan atensi dunia yang lebih Indonesia sepertinya sudah banyak belajar Mereka tak ingin larut dalam drama di lapangan Yang mereka fokusnya saat laga adalah bisa membawa 3 poin di laga ini Ucapan di cepat bola Australia Dan terbukti sampai penuhi tanda akhir dibunyikan Gawang Marchand Pais akhirnya mampu clean seat setelah dalam 2 laga terakhir Menjadi lumbung gol Cina serta Jepang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!